Alhamdulillah masih ada yang suka sama saya Masya Allah, saya juga lebih dari bersyukur Di usia saya yang tua ini Masih ada yang suka kepada saya Itu anugerah banget Gimana? Anda juga mau dengan Desi Ratnasari? Nah, selamat datang guys Di channel Adapokalip 11 Subscribe ya, oke langsung kita gas Interview dengan Desi Ratnasari Yang bicara masalah jodoh Mimpi anaknya yang berkaitan Dengan jodoh dan Ada beberapa pria yang mendekati Siapa saja Silahkan simak video ini ya guys Sampai selesai Jangan di skip, langsung kita gas Oke Pada sih Agak menyimpang sedikit Katanya sekarang lagi Sekarang lagi dekat sama Sahrul Gunawan Itu benar-benar Enggak Saya gak pernah teleponan DM tuh sekali Mungkin karena kebetulan saya lagi di Olahraga Di lagi liburan Dengan putri saya Lalu kemudian Sahrul komen gitu ya Tentang hal itu Tapi gak pernah telepon secara langsung Atau Jeffrey gitu ya Di luar Apa? Noy Medsos Gak pernah sih Alhamdulillah Dia adik saya Itu yang pasti Kalaupun misalnya adik sekarang Dibilang Dia sedang dekat dengan politikus Yang pernah gagal menikah Yang jelas bukan saya Itu yang pertama Yang kedua mungkin Ada anggota DPR lain Yang bukan saya Bisa jadi DPR RI Bisa jadi DPR RI Provinsi Atau buat kamu Petain kontes Saya gak tahu Di seluruh Indonesia kan banyak banget Apa namanya Anggota DPR perempuan Yang mungkin Alhamdulillah sudah nyantol Hatinya dengan sarul Saya doakan semoga Melancar Semuanya itu udah pasti Allah mudahkan Karena kan menikah Untuk bawa gerbong atak itu Tidak mudah Bisa baru Tapi Mbak Desi masih dekat dengan Tiga cowok yang sempat di utara Enggak Alhamdulillah enggak Saya dekat dengan seseorang Ada Tapi belum berani saya bilang Itu karena mungkin Saya udah malu ya Malu dalam artinya gini Besok Oh ya saya dekat sama ini Terus tiba-tiba Bisa menjadi jomel lagi Salah lagi Kayaknya dengan umur saya Yang sudah tua ini Gak mantes lah Yang kedua Jadi insya Allah Kalau memang Allah mudahkan Berjodoh Allah mudahkan pernikahan Saya akan mengumumkan Kepada masyarakat itu Atau menyampaikan kepada masyarakat Saya sudah bersuami Suami saya sini Pekerjaannya ini Kami begini Dan begitunya tuh Nanti aja setelah semuanya Mencapai titik takdir Yang Allah berikan bahwa kami Memang menjadi suami istri Pocoran sedikit Di kalangan politik atau bukan Mbak Desi? Kalangan politik bisa Karena kan saya ada Kemarin saya bilang Ada dua ya Kayaknya gaya banget ya Jadi Politik ada Yang pengusaha ada Maksudnya ya Saya gak berani bilang Karena gak enak kan Gak enak lah gitu ya Karena saya gak tau Yang mana yang jodohnya Jadi sekarang tuh saya hanya Mengalir saja Semua berkomunikasi Karena komunikasi pun saya penting ya Untuk kalian pengenal Terutama Pada kondisi yang Sedang tidak nyaman Pada kondisi sibuk Sama-sama sibuk Sama-sama hektik Sama-sama lagi punya problem Apakah kita juga masih bisa Membuat ketenangan Di antara kita berdua Nah itulah ujiannya Menurut saya yang terpenting Karena mungkin Pencarian saya akan Pasangan itu Sudah ke arah Pasangan hidup hingga tua Jadi ketenangan Menjadi poin penting Yang saya cari Kebahagiaannya tuh Udah bukan lagi Kebahagiaan bersifat duniawi Tapi lebih banyak juga Seimbang dengan kebahagiaan Kukrawinya Bagaimana kita sama-sama bisa teribadah Sama-sama enggak problem Soal terbagi Yang kayak gitu-gitulah Mungkin karena saya Gak pernah Kawin serai Jadi kayaknya Yang dicari juga Yang berbeda sekarang Nah tadi bilangnya Satu politik Politik ada Pengusaha ada Berarti bukan satu Kan tadi juga Bilangnya Yang mendekati Oleh karena itu Saya gak tahu Yang mana yang ditakdirkan oleh Allah Tapi yang jelas Karena suatu saat Allah mudahkan Saya berikan dengan seseorang Itu berarti Saya sudah menemukan seseorang Yang membuat hati saya tepat Nah Mbak Desi Nasiwa sempat mimpi Katanya Mbak Desi Disamperin sama Tiga cowok tuh Nah Itu menurut Mbak Desi Sebagai pertanda apa sih? Kalau menurut saya Pertanda bahwa putri saya Harus menerima Apapun takdir Allah Bahwa oh ya Sekarang bunda Ada orang yang mendekati Masalah siapa Tentu Anak saya juga harus paham Kalau takdirnya Allah Suka gak suka Ya harus diterima Bahwa kadang-kadang Keinginan kita Tidak sesuai dengan Apapun yang Allah Berikan kepada kita Tapi Allah berikan Kebutuhan Seorang untuk kita Kadang-kadang kita gak paham Hal-hal kayak gitu Dan kepahaman itu Tentu harus pakai proses Menurut saya Mimpi itu membuat Anak saya berpikir Dan berproses Bahwa apapun yang menjadi Takdirnya Allah bagi bunda Suka tidak suka Ya saya juga harus paham Kurang lebih seperti itulah Makna dari mimpinya Anak saya Menurut saya ya Dan karena itu kan Kita diskusi dengan anak saya Tapi diantara tiga cowok itu Ada dua diantaranya Yang lagi deket Atau satu Dua Dua-duanya masuk Yang di mimpi anak saya Pasti cuma satu Cuman yang gak deketin dua Tapi kan saya gak tahu ya Ke ujungnya ini Itu aja Nanti aja kita lihat Insya Allah kok Saya kasih tahu Paling tidak inisialnya Saya kasih tahu siapa Tapi Nashiwa sebenarnya tahu Mbak Desi lagi deket sama siapa Tahu Saya selalu bilang sama anak saya Berarti mukanya tahu juga ya A lagi deketin Ini wajahnya Kerjanya disini Ini disitu Tapi anak saya juga pasti Tidak akan berkomentar Karena kan belum pasti semua Mengacah dari kegagalan saya Dengan ayahnya Anak saya juga jadi lebih Berhati-hati untuk berkomentar Nanti aja bun Kalau memang udah jadi Baru diomongin Nah sebenarnya Untuk detail mimpinya itu Nashiwa berceritanya Seperti apa sih Mbak Desi? Dia cuman bilang bahwa Bun ketemu sama bunda Sama dia Sama Nashiwa Bertiga Di satu tempat Terus gimana How do you feel Karena itu yang penting Dalam sebuah mimpi itu Saya selalu nanya How do you feel When you're there Dia cuman bilang Ya ikhlas aja sih Harus menerima aja sih Buat saya itu penting Karena kan berarti Allah Sudah mudahkan hati anak saya Untuk menerima Apapun kemungkinan Yang Allah berikan Insya Allah Jadi kan keyakinan saya Semoga Allah mudahkan Gitu apapun Jadi yang penting Anak saya udah siap nih Mau yang dia suka Dia gak suka Dia udah siap Yang penting itu ya Kalau yang dia suka Alhamdulillah Kalaupun yang gak dia suka Insya Allah Dia udah siap Tapi sudah kenal dengan Nashiwa Secara langsung Yang lagi deket sama Mbak Desi? Untuk sebuah Ocasional yang Tidak Tidak sengaja Gitu Oke Cukup asik sih komunikasi saya Dengan putri saya Karena saya juga Dengan begitu kan Kalau saya terbuka urusan Siapa yang mendekati saya Insya Allah Dia juga mau Terbuka untuk urusan Siapa yang sedang mendekati saya Kan itu penting buat saya Untuk tahu Nah tapi sampai sekarang Terdekatan Mbak Risi Dengan dua cowok tadi ya Berharap jodoh itu sama Yang mana sih Yang ada dalam mimpi Atau yang gak masuk ke mimpi Feelingnya Feeling tadi Honestly saya gak Udah pada tarang Lepasin kriteria Jadi lepasin Oh saya maunya sama yang ini ya Gitu Karena terakhir Pesan alamatur untuk saya Kalau kamu selalu Memetok keinginan kamu Kamu biasanya Tidak akan Terbuka mata Dan mata hati ya Terutama Dan telinga kamu Atau pikiran kamu Tentang jawaban dari doamu Tapi itu jawabannya Allah Gitu Jadi makanya sekarang Saya mendingan Ah yaudah Terserah Allah aja deh Mau yang mana Saya gak mau memberatkan hati Kepada si A atau si B Jadi ya Allah Ada dua Terserah Allah yang mana yang terbaik Mungkin dimudahkan Kalau memang ini Takdirnya Ya berarti Mudahkan berkahi Udah gitu aja Nah tadi kata Mbak Desi Menurut Mbak Desi Itu sebagai pertanda Untuk nasiwa belajar ya Oh iya Nah nasiwa sendiri Menurut dia Dia sempat ngomong gak Mbak Desi Menurut aku ini loh Bunda Oh kalau dia Dia tuh tipenya sama Sekarang sama saya Karena saya mungkin Saya komunikasi ya Jadi nasiwa juga bilang Bun nasiwa Si bunda dengan siapa aja Go ahead Yang penting Bunda happy Dia tidak nyakitin bunda Gitu Jadi alhamdulillah Jadi signnya Mau yang A atau yang B juga Dia udah siap Yang penting bisa bikin Saya tenang Bisa bikin saya happy Tapi kan happy itu gak gampang ya Happy itu kan berawalnya Dari ketenangan kita gitu Ketenangan dalam berkomunikasi Ketenangan dalam menjalani kehidupan Dan proses kita beribadah Juga itu juga kan Tentu perlu Karena itu Itu yang sedang saya cari Karena kan Untuk mendapatkan click itu Gak mudah gitu Saya harus trial Trial error Untuk beberapa kasus Dia problem gak nih Kalau saya begini Dia problem gak Untuk kayak gitu Karena saya udah gak mau drama lagi Udah bener-bener yang Tanpa dikasih tahu Udah paham gitu Kayak saya tahu Kamu gak suka ini kan Walaupun gak bahasa-bahasa simbol Itu sudah dipahami Karena Aduh kalau gak jelasin Capek lagi Saya udah harus mikir anak saya Kok aduh mas sih Ngejelasin kamu lagi Gitu kayaknya gak Dan alhamdulillah sih Dua-duanya ini Dan A dan B ini Karena sama-sama udah tua ya Udah seumuran saya Jadi Udah sama-sama pada level Bahasa simbol saja Sudah paham Itu sih udah Dua-duanya udah alhamdulillah Tapi Yang mana yang klik Dibukakan hatinya Saya juga gak tahu Dan mana yang paling cepat Untuk Memberikan sign Untuk menikahi saya Juga saya Terserah Allah aja lah Sekarang mah yang penting Saya kerja di DPR Tenang Saya kerja di dunia entertainment Alhamdulillah dinikmatin Saya gurus anak saya Alhamdulillah Allah mudahkan Udah itu aja Gak mau mikir yang lain Kalau Allah takdirkan Ada Saya menikah Alhamdulillah Kalaupun tidak Allah takdirkan saya Hanya sendiri saja Dalam hidup saya Alhamdulillah 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 Emang dekatnya udah berapa lama sih Mbak Rishi dengan masing-masing A dan B Tidak tahu Apa ya Lumayan lama Saya termasuk yang lama Untuk mikir Oh gitu ya Karena mungkin kebanyakan gagal ya Jadi itu jadi bahan pelajaran Lebih dari 3 bulan Lebih dari 3 bulan Ada Mungkin Anda sendiri Sejujurnya sudah siap Kalau siap menikah Insya Allah Karena terakhir Ramadan itu kan Saya bilang sama Mama kan Mah ini ada yang dapetin Gini-gini Mama sebelum menikah juga bilang Doa Udah Jangan mikir-mikir Sesuai pikiran kita Analisa kita Doa Tawakal aja sama Allah Kata Mama gitu Makanya kan umroh Oleh karena itu Jangan di Patak atik Kayaknya ini deh Kayaknya ini deh Kayaknya sininya gini Sini gini Udah gak usah dipikirin Kata Mama di jalanin aja Jadi Itu boleh Sekarang itu yang saya Sedang saya jalanin Sesuai dengan arah Ibu saya Alhamdulillah Dan Mama juga yang terpenting Adalah Apa ya Terbuka hati Untuk keputusan apapun Yang Allah memberikan Untuk kamu Karena belum tentu Kamu suka Tapi Allah tahu Yang kamu keputuskan Itulah pesan ibu saya Jadi ya Relax aja Tapi yang lebih nyaman Mbak Desi Perasakan A atau B Dua-duanya Pasti ada perbandingan lah Dua-duanya nyaman sih Kalau menurut saya Karena mungkin usianya sama ya Cuman yang Membuat Yang satu Lebih daripada yang lainnya Belum tampak Gitu Jadi Sekarang ini Levelnya masih seri Urusan ini Oh seri Urusan ini Urusan ngobrol Terutama urusan ngobrol Urusan ngobrol juga kan Kita hidup Nanti pasti akan bersama Itu masih seri Semuanya Nanti saya gak tahu nih Allah lihat kan Perlihatkan apa lagi Yang nampaknya Yang satu Melebihi dari yang lain Semoga Allah Berarti Insya Allah sabar ya Nanti insya Allah Saya kasih tahu Berarti tanda-tanda Sehabis pulang ngobrol itu Baru diberikan kepada Nasiwa ya Belum ke Saat di Mekah malah Dikasih tahu Untuk Mba Desinya Belum ya Lewat mimpi Atau seperti apa Kalau menurut guru saya Guru Yakyai Ustaz Habib Selalu bilang Bahwa Tidak harus selalu datang Pada kita Lewat mimpi Bisa lewat anak kita Bisa lewat adik kita Atau mungkin Lewat orang terdekat lah Yang secara batin Dekat dengan kita Atau kalau diri kita itu Dekatnya Atau mungkin Allah Berikan Kelunya gitu Petunjuknya Bisa jadi Lewat Perasaan kita Yang lebih terbuka Sama dia Perasaan kita Yang mungkin Lebih nyaman Dengan dia Saya merasa bahwa Ini masih seringnya Sebelumnya Nanti mungkin Allah Kasih grade yang lain lagi Pada salah satunya Mungkin ya Saya katakan Sekarang baru Sama-sama kurang lebih Lebih dari 3 bulan kan Barang-barang Selain 2 itu Ada yang mau nyerempet Ini aja udah cukup Untuk memikirkannya Jadi sudah cukup Karena disertasi saya Sebelum selesai Jadi udah cukup Sudah cukup lah Alhamdulillah Masih ada yang suka Sama saya Masya Allah Saya juga udah Lebih dari bersyukur Di usia saya yang tua ini Masih ada yang Suka kepada saya Itu anugerah banget Oke Terima kasih banyak Terima kasih Ya Terima kasih Sudah klik video ini Nonton video ini ya guys ya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Nyalakan tanda lonceng Channel Adapokalips 11 Terima kasih Dan Arigato